assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke langsung aja telur ya telur jadi untuk ternak gold amadin diamond owl fins yang rumit induknya gitu saat meloloh sangat rumit untuk dia meloloh anaknya sendiri ya terutama diamond dan owl kalau ga masih banyak nah kita biasanya menyimpan telur yang zonk ya kalau kalau gua telur zonk mungkin teman-teman ada telur fake ya telur palsu jadi dipancing buat MG nah ini telur zonk biasanya gua pakai buat ngebohongin MG ya jadi telur-telur yang masih bagus tuh jangan busuk ya kalau busuk nanti dibuang nah ini telur-telur yang gua simpen buat eh bokisin MG jadi ketika MG nelor satu eh itu kan telur nanti jadi takutnya ngeganggu anakan dari gold amadin diamankan aja telurnya disimpen buat bokisin MG di season berikutnya nah ini yang telur-telur disiapin tuh telur zonk ya ini ya Nah ini telur yang udah lama telur zonk yang udah lama kelihatan ya terlihat untuk juga udah udah bel apa namanya jamuran nah ini telur yang siap untuk telur bokis gua nyebut ya nah ini telur-telur yang masih bagus yang enggak yang enggak busuk nah biasanya gua nyimpen ini nih telur yang pecah gua pecahin terus gua cuci sedikit ya pelan-pelan Kak buat ngebokisin MG kalau lagi ngangkrem ini tiba-tiba telur pecah gua taruh telur ini nanti gua telah taruh anakan gold amadin itu tadi gitu jadi buat ngakalin ngakalin dia supaya bahwa tahu dia anaknya gitu nah yang berikutnya telur kering nih oke cek idok ini burung kita bokisin mulu tapi sampai gede anakannya nah ini satu lagi ya burung gua dia nelor enam netes empat udah gua liat nah ini salah satu telurnya nih gua liat dari dari tadi dari jauh kok ada yang kering kayaknya gua pikir ini bagian pantat anakan tadinya kan eh ternyata kering nah entah ini berfertil atau kering dari awal dari dalam gua nggak tahu yang pasti kalau mengalami kekeringan pada telur artinya suhu disarang itu panas nah kenapa yang lain enggak mati karena yang lain tetap bisa bertahan jadi enggak semua telur itu kualitasnya itu sama ada yang lemah sama juga begitu juga burung ya ada yang kuat ada yang lemah walaupun satu indukan nah ini benar-benar kering ya burung telur burung itu kalau zong biasanya masih seperti seperti biasa lah apa namanya ada kuning-kuningnya biasa kayak telur gitu nah ini kering nih di dalam nih ya itu tadi gua bilang suhunya terlalu panas untuk mengatasi ini biasanya gua mengurangi risiko ini kasih cepuk ya biar induk burung mandi fungsinya adalah agar telur tetap dalam kelembaban dan suhu panas yang semestinya gitu nah jadi biasanya dalam tempo dua minggu gua kasih cepuk mandi itu di kisaran 4-5 hari mau menetas telur nah itu pasti gua kasih selalu gua kasih agar menjaga kelembaban telur tadi ya lain sama burung pipit di Indonesia ya dia walaupun diloteng dia tetap aja jadi itu teluran bakal netes karena indukan akan mencari ranting yang basah atau ranting itu dibasahi di air biasanya burung pipit di Indonesia begitu makanya selalu jadi hebat oke ya semoga bermanfaat terus ikutin channel gua jangan lupa like comment and subscribe sodaraku selamat menikmati